Intro Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melepas tim evakuasi yang akan menjemput WNI di Wuhan, Hubei, China. Saat melepas tim evakuasi itu, Retno berpesan agar mereka tetap semangat dan sehat. Pesan saya yang akan berangkat tetap semangat, semua dari kita harus semangat dan kita harus sehat. Ujah Retno di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 1 Februari 2020. Retno mengatakan tim yang semangat dan sehat akan menyusahkan rencana evakuasi WNI yang berada di Wuhan sehingga mencegah mereka terpapar dari virus corona. Dia juga menuturkan 250 WNI dievakuasi dari Wuhan dalam keadaan sehat. Semalam, saya berkomunikasi dan terus mendapatkan laporan bahwa kondisi saudara kita di Provinsi Hubei dalam keadaan sehat, kata Retno. Rencananya seluruh WNI akan dievakuasi akan dibawa masuk ke tanah air melalui Bandara Hangdim Batam, Kepulauan Rio. Setelah itu, mereka akan dibawa ke Pulau Matuna untuk diobservasi kesehatannya selama 14 hari. Dalam turun waktu itu akan dilihat apakah WNI itu terjangkit virus corona atau tidak. Tim penjemput sendiri telah melepas landas pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan pesawat batik Air Airbus A330. Badan kesehatan dunia WHO resmi mengumumkan status darurat dunia atas kasus virus corona yang terus menyebar ke luar China. Belasir dari SMP, korban jiwa akibat virus yang awalnya menyebar di Wuhan, China tersebut sudah 213 sehingga Kamis 30 Januari 2020 dengan 42 kasus terbanyak terjadi di Provinsi Hubei. Dari 30 kematian baru yang dilaporkan, 30 diantaranya ada di Wuhan yang merupakan bagian dari Provinsi Hubei dan merupakan pusat wabah menurut Komisi Kesehatan Hubei.